Mengenai apa keputusannya tentu kami harus bicarakan lebih jauh lagi. Karena kalau melihat tadi ini, kalau saya tidak salah ini, sekali lagi, saya mencoba menduga bahwa kita bisa maju sendiri, betul ya? Artinya bisa. Saya mau menyampaikan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena memang kemurahannya semata, ini ada jalan. Yang kemarin-kemarin mungkin seolah-olah tertutup jalan itu. Tetapi, pagi menjelang siang hari ini terbuka jalan. Tapi sekali lagi, saya tidak mau mendahului, tentu kita harus mengkonfini ruansi ini ke KPU maupun KPUD mengenai berita yang kita terima bersama, bahwa dengan 7,5% ya, 7,5-8,5% dari penduduk itu bisa mengajukan calonnya berdasarkan apa tadi yang disampaikan dari sosial media maupun dari media apa saja mengenai yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Ada barangkali yang lain? Silahkan. Jadi sehingga ini kalau memang terbuka peluang itu, apakah sudah mulai dipikirkan di DASK, apakah nanti akan menurunkan keadaan internal untuk maju ke Jekanah Jakarta atau mungkin mempertimbangkan sama Anies yang kemarin sempat masuk tapi digeser begitu oleh koalisi sebelumnya? Ini baru merasa bersyukur langsung dapat pertanyaan yang menohok. Ini baru bernapas lega tiba-tiba seperti langsung disekat. Begini, kami hari ini bahkan sebentar lagi pun saya akan menghadiri rapat DPP dalam membahas mengenai pilkada-pilkada. Karena memang jujur saja, banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Terkadang sudah bersama-sama siap untuk maju, tiba-tiba ada yang menarik diri, saya tidak mau sebutkan secara menetil. Jadi setiap hari ada perubahan-perubahan yang luar biasa. Tapi pagi menjelang siang hari ini, rekan-rekan media dengan senyumnya, dengan kesabaran yang luar biasa, kita bisa merasakan bahwa ada keterbukaan saat ini, ada jalan. Nah, kami sudah siap. Mengenai apa keputusannya tentu kami harus bicarakan lebih jauh lagi. Karena kalau melihat tadi ini, kalau saya tidak salah ini, sekali lagi, saya mencoba menduga bahwa kita bisa maju sendiri, betul ya? Artinya bisa maju mengusung sendiri pasangan calonnya. Nah, tentu ini kan harus dipertimbangkan. Apakah kami mengajukan calon sendiri? Itu sudah pasti. Apakah calon gubernurnya, ataukah calon wakil gubernurnya, ataukah kedua-duanya? Nah, ini belum diputuskan. Nah, apakah dalam hal ini, nanti pasti pertanyaan teman-teman nih, apakah Pak Aho, apakah Pak Anies, apakah, siapa lagi? Pak Enra Priyadi. Nah, ini kita harus matangkan. Karena ini perubahan ini, baru saja kami terima. Nah, ini nanti tentu. Kami jam 2 nanti akan rapat DPP membahas pilkada-pilkada. Memang tidak hanya khusus DKI Jakarta, tapi semua daerah yang masih ada, katakanlah perubahan-perubahan sedikit banyaknya. Nah, khusus DKI Jakarta, tentu kami harus melaporkan ini kepada Ibu Ketua Umum. Kebetulan tadi pagi saya ketemu beliau, belum ada keputusan ini, belum ada kabar ini. Nah, ini kami harus menyampaikan kabar baik ini kepada Ibu Ketua Umum, dan kami tentu akan berdiskusi bersama Ibu Ketua Umum, dan juga dengan DPP, apa yang terbaik yang harus diputuskan oleh partai. Nah, saya belum bisa menjawab apakah tadi pertanyaan yang menohok itu langsung apakah itu nanti akan menjadi jalan. Tentu kami harus berbicara bersama-sama. Rapat DPP nanti itu nanti akan mengumpulkan semua di Pemimpin Ibu Mega juga, atau nanti dari Dekspel Kedanya saja, atau bagaimana Pak? Begini, kami rapat DPP itu kan memang berbagi. Ada yang memang seperti menerima tamu-tamu dari daerah, kemudian ada masalah-masalah daerah yang harus ditangani. Tetapi kami rapat pelenutu secara keseluruhan membahas setiap daerah secara terperinci. Nah, nanti bahasan ini, masukan ini, begitu juga keputusan dari MK ini nanti, kami akan sampaikan kepada Ibu Ketua Umum, dan kami akan konsultasikan. Ya, biar nanti beliau yang mempunyai hak secara prerogatif untuk memutuskan, apakah kami nanti bersama yang lain, tapi sudah pasti kader kalau ini memang Tuhan izinkan kita dengan keputusan MK ini, sudah pasti kader harus maju. Apakah dengan kader yang lain, dengan kader partai lain, ataukah dengan katakan non-parpol, ya seperti Pak Anies, Pak Anies non-parpol ya? Non-parpol ya? Nah, ini saya harus konfirmasi kepada rekan-rekan media, ya bisa saja bekerja sama atau apa, tetapi tentunya ini menjadi ranah keputusan dari Ibu Ketua Umum. Tentu sebagai pengurus DPP, kami memberikan masukan-masukan, terutama bagi kami, saya kebetulan sebagai pengampu DKI Jakarta, saya bersama Pak Sejen dan Pak Komarudin Watubun. Saya rasa Pak Sejen pun mendengar berita ini pasti akan senang sekali, walaupun beliau lagi di KPK, kan begitu ya? Tapi ini pasti kabar yang luar biasa. Saya saja masuk ke sini tadi bertemu teman-teman media, sempat terharu bahwa kehidupan ini masih ada keadilan yang kita tunggu bersama. Saya rasa itu barangkali. Ada lagi? Silahkan. Terima kasih telah menonton! Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.